Bismillahirrahmanirrahim Gue Hidayat Nur dan gue pengen sharing tentang Facebook Ads lagi hari ini Untuk pemain Facebook Ads pemula ini gak boleh ditinggalin, gak boleh dilupain Yaitu 3 hal yang kalau lo setting ini bisa bikin optimasi iklan lo jauh lebih oke Terlepas dari konten sama produknya ya Jadi pertama-tama lo masuk ke dashboard lo seperti biasa Lo lihat di video gue lah yang sebelumnya kalau misalnya gak tau caranya masuk ke sini Lo pilih ke all tools Lo pilih automated rules Nah ini penting nih teman-teman Ini adalah robot yang disediain sama si Facebook Biar lo gak ngawang-ngawang kemane-mane gitu ya kan Yang pertama tuh kita ini dalam 4 ya Cara bikin gimana Ini Create rules Ini adalah reduce auction overlap Nah misalnya Ini buat apa sih bang Nah ini tuh buat Mereduksi atau Meminimalisasi Iklan-iklan yang double-double gitu Yang kayak kembar-kembar Misalnya Lo bikin 1 campaign 2 ad set misalnya Nah ad set ini sama nih Tumpang tindi Terus Lo cuma beda di interest Tapi interestnya mirip-mirip Nah nanti Sama si Facebook itu bakal dikencengin di salah satu ad set aja Dan nanti lagi bakal di kill Kayak gitu teman-teman ya Jadi lo gak buang-buang budget aja gitu Yang kedua Ini optimize Ad kreatif Ini tuh nanti di bagian kolom ads lo itu Nanti lo Si konten lo bakalan di Lebih di apa namanya ya Di kreatifin lagi lah sama si Facebook lah Entah dari mungkin Mungkin dari musiknya Terus penempatan-penempatannya gitu-gitu lah pokoknya Nanti dia punya robot yang super kece sih sekarang Gitu Ngebantu lo banget lah Yang ketiga Nah ini nih Yang ketiga tuh lumayan oke banget juga Reduce audience fragmentation Nah ini tuh rules bisa Ngatur supaya spending budget lo itu yang lo Apalagi lo budgetnya masih minim banget ya 75 ribu sampai 200 ribu Menurut gue masih kecil Itu tuh Disetting sama dia Supaya lebih Supaya lebih akurat dapet audience gitu Cocok lah ya Paling gak dapet-dapet audience yang memang Apa lo targetin gitu temen-temen ya Nah pokoknya ini sebenernya Tiga ini jangan lupa lo bikin gitu Tinggal next-next doang Next misalnya ini next gitu Next ini pilih Overlapping Adset next Dah tuh Ya Gue lihat lah Double-double Gitu Nah terus Ini apa nih bang Mati di 20 ribu Nah kalau gue bikin lagi custom Buat rulesnya itu Adalah mati di 20 ribu Jadi KPI gue itu Adalah Kalau misalnya lo Satu Setengah hari Lo ngiklan belum dapet Lead Atau belum dapet Pembeli Tapi uang lo udah keluar 20 ribu Kalau gue iklannya gue matiin Itu gue Gak tau ya Kalau Masa-masa yang lain Punya aturan yang berbeda Gue gak tau Kalau gue pake kayak gini Jadi Gue gak buang banyak uang Yang Gue lakuin buat tes Gitu kan Karena Gimanapun juga Facebook itu bukan Mesin pencetak uang Facebook itu adalah Alat buat Masarin produk kita Lebih jauh Gitu Nah Kalau misalnya lo berharap Facebook bisa bikin Lo punya banyak uang Ya salah Sebenernya Nah Kita kan Gimana caranya supaya Produk kita Disukai orang kan Harus dilihatin banyak orang kan Nah Konten mana yang cakep Itu kan juga kita gak bisa Tiba-tiba nebak dong Kita harus bener-bener lempar Ke masyarakat Atau ke market Nah yang mana yang bagus Itu kan yang Kita terusin tuh Nah Namanya juga Ngetes kan Ya udah Kalau misalnya lo gak pake Settingan rules kayak gini Uang lo abis 75 ribu 75 ribu Ya udah lah Miskin yang ada Lo kagak Belum dapet winning campaign Udah miskin gitu Nah kalau gue Bikin kayak gini Gimana caranya ya Tadi create rules Custom rules Lo namain Mati Di Berapa Misalnya lo pengen Punya KPS 10 ribu Misalnya Atau 30 ribu Misalnya 30 ribu deh 30 ribu Nah Ini Berlakunya dimana Di adset Atau di campaign Atau di ads Nah kalau gue Biasanya mainnya di campaign Di active campaign Semua yang Campaign yang lagi aktif Pokoknya Matinya di 30 ribu Kalau misalnya Dia gak ngasilin apa-apa Terus Karena kan gue mainnya di CBO Ya temen-temen Statusnya apa nih actionnya Turn off campaign Turn on campaign Atau kasih notifikasi aja Kalau gue kan Pengen matiin ya Nih Nah ini nih Yang paling penting disini nih Disini Jadi Ini spendnya Harus Setelah lebih besar Dari 30 ribu Di add Dan Ditambahin lagi Ketika Resultnya Kurang Dari Satu Wah Gitu Ketika Jadi gue baca gini ya Ketika spendingnya Udah 30 ribu Nih Lebih dari 30 ribu Gitu Udah ngelewatin 30 ribu Terus Resultnya kurang dari 1 Ini campaign Pasti mati Gitu Ya temen-temen ya Ini Ini pasti mati Tinggal di create Klat Nah nanti jadi kayak gini Gitu Ini ada 2 campaign yang aktif Di sini Gitu temen-temen ya Jadi jangan sampai Lo gak bikin rus ini Lo akan rugi banget Kalau lo gak pake rus ini Karena lo akan capek Mantauin Mantauin Karena Kan kita punya kesibukan lain ya Tidur siang misalnya Jadi Lo misalnya lupa 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 ngecek Iklan lo Eh Itu udah berapa ya budget gue yang kepake Wah gimana nanti Wah Lo puyang lah kan Nah kalau pake ini tuh Yaudah lo abis bikin pagi-pagi Lo tinggal aja Nanti kalau misalnya emang gak aktif Juga mati Nanti juga ada notifnya di Di email lo Bahwa campaign lo udah mati Kayak gitu Ya Ini berguna banget Ini berguna banget Dan sayang banget kalau gak dipake Oke Yaudah Sekian dulu Dari gue Terima kasih Bye